Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, gue mau kasih tau ke kalian ya guys ya Sebuah config dan juga sebuah aplikasi Untuk memboost otomatis performa HP kita guys Untuk bermain game Nah jadi guys, untuk aplikasi ini itu bisa untuk mengatasi lag Meningkatkan performa HP kita Memboost fps dan juga mengatasi frame drop saat kita itu lagi bermain game guys Nah jadi untuk aplikasi dan juga scriptnya ini ya guys ya Dari Zekpo guys Nah jadi modernya itu adalah Zekpo ya guys ya Oke guys, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba scriptnya dan juga aplikasinya Kalian bisa download aja, link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial pemasangan script dan juga penggunaan aplikasinya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial Cara untuk menggunakan aplikasinya dan juga script confignya ya guys ya Nah jadi kalau udah kalian download, kalian ekstrak aja ya guys ya Folder zipnya guys Nah kalau udah kalian ekstrak, nanti itu bakal muncul folder seperti ini ya guys ya Kalian buka aja guys, kalian masuk aja ke foldernya Nah di dalamnya itu ada sebuah config dan juga sebuah aplikasi ya guys ya Nah nama aplikasinya adalah Zeta Tweak ya guys ya Dari Zekpo Tweak guys Nah disini kalian install aja dulu guys buat aplikasi Zeta Tweaknya ya guys ya Nah disini kita install aja dulu guys buat aplikasinya Nah kalau udah kalian install ya guys ya Selanjutnya kalian balik lagi ke bahan-bahannya tadi ya guys ya Yang hasil ekstra kalian tadi guys, yang ini Nah selanjutnya disini untuk yang atas ini ya guys ya Ini tuh adalah config atau script confignya Nah ini kalian tandai aja seperti ini ya guys ya Terus kalian tahan lama aja guys Ini kalian installin atau potong atau pindahkan ya guys ya Nah ini aku pilih aja installin guys Nah kalau udah kalian installin, kalian bisa masuk ke memori perangkat yang ada di atas ini guys Di aplikasi Zrcifer Selanjutnya kalian masuk aja ke Android ya guys ya Masuk lagi ke data guys Nah di bagian data ini Nah disini kalian tempelkan aja script config yang udah kalian installin tadi ya guys ya Kesini guys, kalian tinggal klik aja centang hijau ini ya guys Yang bulat ini guys atau logo ini ya guys ya Yang hijau ini guys Nah seperti ini Nah kalau udah kalian bisa cek aja di bagian paling bawah ya guys ya Disini itu udah ada script confignya AndroidPerformance.so ya guys ya Nah kalau udah seperti ini Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian guys Dan kalian cari aplikasi yang udah kalian install tadi ya guys ya Aplikasi Zeta Tweaknya Nah yang ini ya guys ya Nah disini langsung aja kalian buka guys Aplikasi Zeta Tweaknya Oke guys jadi untuk tampilan dari aplikasi Zeta Tweaknya itu seperti ini ya guys ya Pertama-tama disini kalian masuk dulu di bagian pengaturan di pojok kanan atas ya guys ya Yang ini guys Nah di bagian setting ini Pastikan untuk start on bootnya ini ya guys ya Harus udah aktif atau udah kalian geser seperti ini guys Bewarna orange seperti ini ya guys ya Jangan sampai lupa guys Ini wajib ya guys ya Nah kalau udah selanjutnya disini Kalian bisa setting aja Kalian pilih aja mau menggunakan mode apa ya guys ya Dari aplikasi Zeta Tweak ini guys Nah aplikasi ini tuh bakalan memboost performa HP kalian Bisa juga untuk menghemat baterai HP kalian ya guys ya Nah disini itu ada beberapa mode guys Ada 4 mode ya guys ya Mode battery, mode balance, mode performance, dan mode extreme Nah disini kalian bisa geser aja seperti ini guys Kalau kalian itu mau pilih mau menggunakan mode yang mana ya guys ya Nah kalau kalian mau menggunakan mode baterai Kalian bisa geser aja seperti ini guys Nah kalau udah seperti ini udah aktif ya guys ya Nah disini guys untuk bermain game Kalian pilih aja guys mode performance Ataupun mode extreme ya guys ya Ini tuh gak bisa kalian pilih 2 ya guys ya Harus salah satu aja guys Tapi gue saranin ya guys ya Kalian pilih aja mode extreme ini guys Kalau kalian itu mau bermain game Tapi untuk mode extreme ini tuh ada kekurangannya ya guys ya Baterai HP kalian itu bakalan lebih boros guys Daripada biasanya Kalau kalian itu menggunakan mode ini Nah kalian tinggal slide atau geser aja seperti ini ya guys ya Nah kalau udah seperti ini tuh udah aktif guys Selanjutnya kalian tinggal klik aja centang atau Rope Z ini ya guys ya Yang ada di bawah ini guys Nah seperti ini Nah kalau udah disini itu udah ya guys ya Kalian selanjutnya disini kalian bisa kunci aja guys Buat aplikasi Zeta Tweaknya Nah untuk aplikasi ini tuh jangan kalian for close dari latar belakang HP kalian ya guys ya Harus kalian kunci seperti ini guys Nah sebaiknya kalian kunci aja seperti ini Supaya gak kalian close ya guys ya Nah kalau udah seperti ini Kalian bisa langsung aja tes performa HP kalian ya guys ya Untuk bermain game Kalian bisa rasain sendiri ya guys ya Perbedaan sebelum dan sesudah Menggunakan aplikasi Zeta Tweak Dan juga script config Android performance-nya ya guys ya Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba script dan juga aplikasi Zeta Tweak ini ya guys ya Dari Zek Pro Kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye